Intro Ya ini tamu saya istimewa nih Karena banyak sekali yang minta dan jarang muncul nih Kalau saya bukan yang minta Barangkali beliau juga gak muncul Karena beliau ini tokonya misterius Tapi followernya jutaan Dan jangan coba-coba menyerah beliau Muncul tuh tentara-tentara Gak dibayar sih bagusnya gitu Yang membela beliau Dan beliau kebetulan adalah Kami bersahabat dari dulu Berbisnis, sama-sama Sering konsultasi Sering minta bantu Namanya adalah Mardigu Wowi Prasantio Tapi dia mengenalkan dirinya Ada yang menyebutnya Bosman Atau menyebutnya si Sontoloyo Mas Wowi apa kabar? Baik, baik, berbaik Jadi kalau bukan saya memaksa dia gak bakal mau doang Itu ada benernya Karena ada beberapa orang bertanya gitu ya Pertama ini sahabat saya namanya Mas Ronyo Rory Martin, sahabat Mas Elmi juga Suatu hari saya ada video yang saya sebar Betul Muter-muter-muter-muter Betul Terus kemudian video itu tentang mengingatkan Indonesia Bahwa perang ini akan berkepanjangan Itu 9 bulan yang lalu Perang ini akan berkepanjangan Kemudian dia merasa gini Mas ini suaramu Kata gitu Oh iya Kok gak ada Di video itu Wajahnya Mas Wowi itu gak pernah muncul Gak pernah muncul Nah terus dia nanya Ini suaramu Terus dia bilang gini Iya Kok gak ada wajahnya Saya bilang Saya ini Mau kontennya yang di Apa Bukan wajahnya Bukan Roy Martin sebaliknya Itu Boleh tanya Nanti kita panggil Mas Rory Dia Orang lain tuh malah menjual dirinya Saya bilang gitu Loh Kalau menjual dirinya Gak masuk tuh di pikirannya Gak masuk Gak masuk Iya bener Tapi dia pinter loh Pak Oh iya Setuju 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 Saya kena underestimate kan Kita gak tau sekolahnya Dimana Kapan gitu Selebriti Pak Jual tampang Ikut quiz saya Gila Mas Rory Cukup pinter Sangat Bukan lu sangat Malah kadang-kadang dia beritik Malah saya pernah waktu itu Bikin quiz tentang Eh Anda tau gak ya Kalau pahlawan Kan kalau Kalau udah meninggal kan digambarkan Pake kuda Sikap kakinya kuda itu Menentukan loh Oh iya Iya Kalau ngangkat kaki dua-duanya Artinya dia meninggal di Battle Peperangan Oke Iya Kalau ngangkat satu Luka di peperangan Meninggalnya di Mungkin di rumah sakit Oke Jadi kalau orang gak Gak ngerti Gak ngerti Pak Maksudnya bukan karena Peperangan meninggalnya Gak boleh itu Pak Naik kuda Diakan-akan gitu Nah itu waktu itu kita Ngomong tentang di penegoro Di penegoro kan meninggalnya Di pengasingan kan Gitu loh Oke Oh karena itu kudanya Itu kesepakatan internasional Oke Maksudnya sebelum itu Saya akan mengawalin Diskusi kita Chat kita dengan Rapid test Ini bukan karena corona nih Pak Saya minta Anda menjawab Ada lima pertanyaan Gak perlu mikir Ada dua pilihan Anda harus jawab cepat ya Oke Oke Nomor satu Pengusaha atau kritisi Pengusaha Pengusaha Angelina Jolie atau Nicole Kidman Nicole Kidman Oh itu gak usah ditanya Bawah sadar itu LB Murdani atau LB Panjaitan Murdani Gak usah di komen Ya China atau Amerika Tidak dua-duanya Harus milih dong Waduh Harus milih dong Ini permainannya begitu Harus milih Amerika Amerika Oke Public speaker Atau penulis Kadang saya tahu Anda juga penulis 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 Oke Wah Baru kita bahas satu-satu Iya Jadi pengusaha atau kritisi Anda Lebih Merasa Anda adalah Seorang pengusaha Saya ini Singatua Luka Apa itu Jadi Kira-kira Tahun 2016 Gitu ya Kita adalah Business as usual Ya Business as usual Masih energi Masih energi Energi property Yes Oke Saya merasa Waktu itu Ya maaf ini Business as usual Suatu hari ada Pejabat negara Yang melakukan Tindakan Ini versi saya ya Melakukan tindakan adalah Kurang ajar Tidak etis Tidak berintegrasi Tidak berintegritas gitu Seperti hal anak-anak kecil ini Yang saya langsung begitu Bisa tidak berintegritas Saya bunyi paling kenceng gitu ya Yang itu Yang apa Stab khusus Yang sampai mancing aja Diajarin Gaji tinggi Gaji lebih tinggi dari saya Itu yang ngerepot Saya maksud yang lain Terus Jadi waktu itu Ada tindakan yang menurut saya Harusnya di challenge Atau di kritik Adalah gini Beliau adalah Petinggi BUMN Nah Di dunia ini BUMN Badan usaha milik negara Itu bukan kementerian Oke Hanya di Indonesia Dan Cina Nih saya harus ngomong nih kenceng Yang BUMN itu Di bawah kementerian Jadi ada yang buka pintu Selamat pagi lalu Selamat pagi bapak gitu ya Alangkah beratnya Perusahaan harus menanggung Hal-hal yang Protokoler Oke Nah Temasek Juga BUMN Kasana juga BUMN Tapi bukan di bawah kementerian Oke Berdiri sendiri Berdiri sendiri Nah kementerian adalah Regulator Bisnis adalah Operator Begitu regulator Dan Operator Digabung Disitulah persoalan Disitu persoalannya Karena dia Di atas monopoli Dia bisa powerful Contoh Ini saya kasih Harus benar-benar Figur Supaya sahabat semua Memahami Contoh begini Mas Elmi memahami Contoh begini Kita buat jamu Oke Jamu itu memerlukan Itu tradisional UKM Kita memerlukan Ginggo biloba Katakanlah gitu Nah Ginggo biloba ini Harus import Oke Impor Harus import Katakanlah harus import Oh iya Dari Korea Dari Korea Oke Lalu Perusahaan negara Misalnya katakanlah Farmasi besar PTX gitu Itu Mengambil haknya Untuk import Ya Nah begitu diambil haknya Untuk import Dia jual ke UKM Oke Dia punya margin Oke Karena dia regulator Kalau dia operator Dia gak bisa Nah ini yang saya bilang Begitu regulator sama operator Digabung Ini saya mendadak NKRI saya keluar Nah Lalu Menteri yang lama ini Saya harus ngomong Menteri yang lama Karena gini Kita harus challenge Jadi saya bukan Menchallenge individunya Saya menchallenge kebijakannya Dia melakukan Namanya Kerjasama antar BFM Itu kartel Itu sudah kartel Mati itu Pasti swasta Itu Jadi Jadi ini yang terjadi sekarang Iya Jadi udah regulator Operator Bergabung Mati Terus udah begitu Kenapa Anda lebih memilih Jadi pengusaha Dari seorang kritis Nah Disitulah saya Mengkelap Istilah bahasa Jawa ini Ah hancur Gue bilang Kok gak ada yang ngomong Ini bener gak Oke Kita ngomong Maksudnya ngomong Jadi kenapa Karena kebijakan Bayangin Kita tender Ini contoh ya Ini tender Bayangin Kita nih Istilahnya Saya punya pipa Punya sumber Gas Pertamina yang punya Itu istilah tender Setiap 5 tahun Tender Tender seperti biasa Tapi karena ada Kerjasama antar BFMN Swasta di kalahkan Karena begitu BFMN minta Anggap Pertagas Kita ambil dari langit Ini bukan realnya Kan langsung ditunjuk Nah bayangin Itu menurut Mas Woy Tidak fair Gak fair Bayangin Harga kita 10 Harga komputer kita 9 Harga dia 13 Karena antara 13 Menangin Oh ini terjadi Ini terjadi Nah Terus dikerjakannya Dikasih di bawahnya Oke Yang 9 Dia duduk-duduk Direksi-direksi Maka yang saya bilang Ini duduk-duduk Seakan-akan berbakti Buat negara Dapat margin 4 Yang ngerjain swasta lagi Di bawahnya Itu kan negara rugi Kenapa enggak negara Langsung bayar 9 Itu yang saya bilang Bapak-bapak Lu dikadali Gitu loh Itu Nah makanya saya bilang Saya singatua luka Karena Tadinya saya masih diem aja Begitu perusahaan saya Tender Gitu ya Dan kalah Nah Harusnya gini Karena kita punya tempat Yang lama Kita punya first writer official Misalnya gini Saya tender 10 Mas Yemi kasih 9 Mas Yemi harusnya dimenangin Tapi karena saya udah 5 tahun megang Saya punya first writer official Pertamina bilang Bisa enggak kamu Ngerjain pake harga 9 Kalau anda bisa Ada yang menang dong Ya saya refuse Atau saya Punya hak untuk merevuse Atau saya Nah Itu enggak ada Karena yang menang 13 Oh ini bener kejadian Kejadian Tapi ini berapa tahun yang lalu Itu kan yang lalu Karena itu saya singatua luka Saya bilang gitu Jadi saya bilang bahwa Ekonomi Indonesia pasti berlangsak nih Karena semuanya Mendadak yang tadinya Bentuk piramida ekonomi Jadi begini Mendadak Ininya jadi naik ke atas Begini Dan itu BUMN Sekarang orang mengatakan BUMN terlalu powerful Terlalu powerful Terlalu powerful Jadi saya merasa 800 BUMN Dari 150 Ininya Terus Menjadi 800 itu Keterlaluan Dan swasta Komplen katanya banyak Enggak kebagian ya Bahkan lucu lagi nih Ini Ini saya mungkin Mau nyebut Enggak nyebut nama Enggak enak Tapi harus Ilustrasinya Mungkin harus terilustrasi Ini hanya ilustrasi Supaya paham Teman saya pengusaha Secure Parkir Suatu hari Dia memenangkan 85 miliar Secure Parkir Di Di Terminal 3 Yang baru Gitu ya Dia menang tendernya Kira-kira untungnya Paling 7-8% lah Begitu menang Di drop Di drop Terus tau-tau Dia buat cucu usaha Yang namanya Aerowisata Saya lupa Terminal 3 Secure Parkir Itu Anak perusahaannya Apa AP2 Angkasa Pura Secure Parkir Nah yang 85 miliar ini Kesini Nah baru ini Disubkan kesini Sudah gak ada marginnya Ya margin dimangani Teman saya bilang Makan dah tuh Jadi semua Diambil begitu Termasuk Kita bilang Itu bukan bisnis Karena disini Cuma mantan-mantan Orang Laskar tak berguna Pensiunan Dulu-dulu Dapet income Itu Itulah yang kita bilang Terjadi sentralisasi income Orang yang tidak bekerja Karena Karena dia regulator Ingat Oke Paham Terus saya masih Mempertanyakan Apa Sikap Mas Udah Begitu kan Anda menjadi Anda tuh bukan kritisi lah Memberikan masukan Kenapa akhirnya tetap nekat Untuk memilih Untuk tetap menjadi pengusaha Nah Begini Pengusahanya saya tahu bahwa Dulu itu Pengusaha saya adalah Close market Close market tuh artinya Saya menang tender Saya mengerjakan Itu close market 2017 Saya memutuskan Seluruh perusahaan saya Yang berbisnis Dengan Close market Bisnis to bisnis Saya pindahkan ke anak saya Saya bilang Kamu Melolah ini semua Dan apa kata Om ini Apa kata om ini Kamu liahin aja Dan belajar Kamu membelajar doang Tapi ini bukan passion saya It's okay Karena harus Ada yang disana Karena Kalau enggak Lucu Bisnis adalah About soulmate Kita setuju ya Kita pernah Pisah itu malah Bisnisnya kejatuh Walaupun ini Beli baik-baik Karena walaupun Cuma 20% Lu harus ada disana deh Anak lu Anak lu dah Karena gue perlu Vibrasi lu Dan itu lucu Vibran Jadi bisnis ada Mengenai kayak gitu Terus sejak 2017 Saya itu Ada sebuah pengalaman Menarik Saya 2000 Tahun 2000 Tahun 2000 Saya bertiga Saya ke San Francisco Waktu itu Google Lagi Third round Lagi cari dana Round Round ketiga Round ketiga Yang bertiga Saya yang paling kecil Waktu itu Google menawarkan 21% saham Senilai 36 juta dolar Tahun 2000 Kita dua malam Berdebat Tapi teman kita Yang paling gede Duitnya Pengusaha Yang kalau saya sebut Namanya Semua orang tahu Dia sahabat saya Dia Chinese Indonesian Sangat nasional Walaupun dia Chinese Terus Dia bilang Enggak bro Katanya Yahoo is the winner Search engine Di end Yahoo is the winner Gitu ya Saya bilang enggak Saya suka Sergei Brin Gini Bisnis itu Itu sebuah human Bukannya sebuah bisnis Saya bilang gitu No 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 Yahoo is the winner Yahoo punya gini Enggak Saya bilang Sergei Brin Saya suka sama Konsep-konsep Kepalanya Sergei Gitu Teman-teman Di Google Waktu itu No 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 Di end Akhirnya Kita gak Gak beli Walaupun beli Saya nunut ya Kan 36 juta dolar Besar Saya cuma nunut Saya minoritas Yang nomor 2 Mr. P ini Dan Mr. F ini Akhirnya sepakat Oke Dua ini padahal Setuju sama saya Ini satu Tapi dia yang paling besar Oke To make story short 2018 kita ketemu Nilai Google Alphabet Sekarang namanya Adalah 1000 billion Kita bilang Kalau kita punya 21% Kita lebih banyak Dari PBN Oke Itu Kadang-kadang dalam hidup Dalam hidup Begitu Oke Oke Tapi saya Nah terus 2017 Apa yang saya lakukan Saya merasa gini Saya di Kementerian Pertahanan Saya Dunia shadow Itu udah lama Brother Helmy Tau sekali Kita tahu bahwa Tahun 60 60 Sorry Tahun 65 Pemerintah Amerika Ini merasa begini Kita perlu Bentuk komunikasi Lain di luar PSTN Bukan PSTN Telepon rumah Di luar PSTN Jalur kabel itu Nah dari tahun 65 Mereka membuat Survei Tahun 69 Akhirnya mereka meluncurkan Yang namanya internet WWW Jadi sekarang ini Baru 51 tahun Internet itu Jadi mau itu Alibaba Mau itu Tencent Mau itu Tokopedia Apapun itu Harus lewat WWW Bener gak? Artinya Dan siapa yang buat Yang buat DOD Department of Defense Amerika Jadi selama Anda pakai internet Lupakan Anda bilang Wah China is the best information Dia nguasih Selama pakai itu Datanya diambil Selesai ya Itu kita End of discussion Jadi Saya merasa waktu itu Di tahun 2017 ini Lagi tenger-tenger Yang Ini negara kok Karena mungkin Terlalu sibuk Ngurusin yang lain Sehingga lupa Di sini ada yang lagi Menari gitu ya Lagi pesta Saya merasa gini Kayaknya Saya Lihat blockchain is the winner Blockchain is the winner Iya Jadi saya pikir ini akan Akan menjadi Saya teringat waktu dulu Search engine Yahoo is the winner Tapi kalau tanya umur sekarang Anak-anak sekarang Yahoo yang mana Pak? Gitu kan? Karena mereka lebih kenal Google Saya merasa sekarang ini Bahwa Apa tadi? Blockchain is the winner Cuman saya study Apa sih blockchain itu? Bener gak? Saya kirim 30 orang Ada yang ada Jepang Tiga bulan Ada yang ke Ke Jerman Ada yang ke Las Vegas Dan ada yang yang belajar Akhirnya saya tahu bahwa Bitcoin is blockchain Tapi blockchain bukan bitcoin Apa maksudnya? Bitcoin bukan blockchain Tapi blockchain Bitcoin itu adalah blockchain Platformnya Blockchain kan? Blockchain Nah Orang kan kenalnya Blockchain adalah bitcoin Bitcoin itu darlingnya aja Darlingnya aja Jadi bitcoin adalah blockchain Blockchain bukan Belum tentu bitcoin Iya Nah saya mau pelajari blockchain Bukan pelajari bitcoin Oh ternyata dia itu adalah Kayak orang arisan Kita bertiga Misalnya saya Mas Helmy Mas Randy bertiga Kita arisan Oke Kita ngocok Terus keluar Mas Randy Ya kita Oke sekarang Bulan ini Mas Randy yang dapet Itu namanya Trusted open ledger Kita sepakat Trusted open ledger Ledgernya Pembukuannya terbuka Trusted open ledger begini Kalau dipakai Regulator gak diperlukan Karena kita bersepakat Terus Regulator mau ngapain Orang kita sepakat Kok dia yang menang Nah itu yang Itu yang anda pelajarin Itu yang pelajarin Mas Wee Ini kan yang nonton kita Macam-macam Yes Barangkali bisa nerangin Blockchain itu apa sih Nah Saya tidak berusaha Menjelaskan itu sebagai teknologi Jadi blockchain itu adalah Trusted open ledger Pembukuan terbuka Hanya itu aja Kalau itu Jadi Dengan pembukuan terbuka Kita bisa tahu Kemana lajur ini Jalannya Pada saat Transaksinya Kemana Tetap terbuka Nah Menurut saya Keterbukaan itu Akan menjadi future Jadi saya pernah Mempunyai Buku tulisan Judulnya Vision 2030 Saya menebak Apa yang akan terjadi 2030 Saya bilang Blockchain is the winner Mengalahkan Wee Sekarang belum bisa Masih hybrid Masih nyambung 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 Nanti dia stand alone Tapi sudah kelihatan Akan menjadi pebenang Belum sekali Itu alasan Kenapa Anda Membuka Usaha Santara Santara Salah satunya Santara Dan lain sebagainya Nanti Tapi kita Tidak Paling Itu cuma Salah satu Engine-nya saja Karena sekarang Belum bisa Connect kemana-mana Tapi itu Masih terbatas Terbatas Nanti itu akan Membesar Itu alasan Saya membuat itu Jadi makin lama Dunia akan Makin kehilangan Power dari Uang kertas Dan sebagainya Setuju Semuanya digital Setuju Nah digital itu Perlu Ledger yang terbuka Jadi Tidak bisa Printing manis Enaknya Seperti sekarang Jadi Kita cerita dulu Tentang Bitcoin Bitcoin adalah Sekelompok anak muda Yang tidak Percaya Sama Currency Jadi dia Tidak percaya Sama Yen Tidak percaya Sama Amerika Tidak percaya Terus mereka bilang Ini harus ada Sesuatu yang Kita percaya Dan diterima dunia Diterima dunia Akhirnya mereka Membuat 21 juta satoshi Terus kuncinya Dibuang Tidak ada yang tahu Nah Inilah yang Sekarang ini Bergerak turun naik Karena Namanya Bitcoin Gak ada underlayingnya Gak ada underlayingnya Tapi underlayingnya adalah Algoritma Ini kan future sekali Gitu ya Future sekali Nah Itu bikin 2009 Jadi Bitcoin sendiri Baru 10 tahun Ini Dan dianggap sebagai Currency terkuat ya Saat ini Di dunia Digital Dia di respect Makin lama Makin tinggi Karena itu Sewaktu kaum Bidelberg The Have Tahun 2017 2018 Di Davos Mereka dikritik Bahwa mereka adalah 0,01% manusia Tapi menguasai 90% Hajat hidup Bukan materi Hajat hidup Contoh gini 0,1% Ini bayangin Kalau kita adalah Yang punya IG Yang punya Facebook Yang punya WhatsApp Namanya Mark Zuckerberg Ini satu kan Terus Dan dia menguasai Hajat hidup kita Terus Yang punya Google Yang punya segala macam Itu Bergabung kan Cuma 0,01% Yang namanya keluarga Bidelberg ini Itu Kalau Kedepan Mereka Mau membuat Kalibra Libra Sebagai Trusted Open Ledger Mereka ini Waktu itu Ditolak sama World Bank Ditolak sama IMF Ditolak sama Semua negara Mereka marah Jadi kalau teori konspirasinya Sekarang adalah Corona ini Kalau mereka yang nyetel Teori konspirasi Lagi menarik Saya langsung Jaman jadi lompat Bos Ada yang mengatakan Teori konspirasi Bahwa memang Corona Sengaja disertakan Cain Ada Ada Kalau masalah Anda kan katakan Ini di Youtube Youtube channel Jadi gini Cerita ini Saya ada Sahabat saya Profesor di Cambridge University Orang Malaysia Gitu ya Dia suatu hari WA saya Kira-kira Dua bulan yang lalu Bulan Februari Tepatnya Dia WA Dia bilang Brother Ini virus Di Enrich Di Enrich Virus ini Virus biasa Tapi di Enrich Saya bilang What do you mean Enrich Seperti nuklir Di Enrich Di Perkaya Ada unsur AIDS nya Ada unsur Mau ini Imunitas Saya bilang Gila kali Siapa yang Enrich Ada tiga katanya Yang dicurigai Laboratorium nya Bisa mengerjakan Amerika bisa Wuhan bisa Israel bisa Israel bisa Nah Ini yang menariknya Lalu Kata dia gini Lalu This is the fact katanya Karena kami di Malaysia Akhirnya dia Kemalisia Malaysia ini Mau menentukan Virus mana yang ke 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 Malaysia Nah Yang akan dikirim ke Malaysia Yang akan dikirim ke Malaysia Faktanya adalah Virus A Adalah virus yang Yang menjadi root Menjadi akar Daripada Corona ini Virus A ini Beredar di Amerika Virus B Beredar di Wuhan Virus C Beredar di Eropa Nah Virus yang ada di Mana Dan setiap virus Punya simptom sendiri Punya gejala sendiri Punya pendekatan Dan punya pengobatan sendiri Jadi jangan pernah bilang bahwa Oh dia sesak nafas Itu B apa A ya Gitu Ini harus difahami Nah kemudian Itu dia Dia sekarang udah turun ke Dulu katanya Virus B Mati di Di panas Kok di Indonesia Ternyata Pertanyaannya Yang di Indonesia ini Yang A yang B yang C Inilah yang saya menantang Seluruh virologi Ahli biomalukullah di Indonesia Kok lu diem aja sih Lu makan sekolah puluhan tahun Bunyi ini virus yang mana nih Itu yang Jadi saya Dan Donald Trump Memang Ulang-ulang mengatakan Wah ini sengaja dibuat Di Wuhan Untuk disebarkan seluruh dunia ya Ternyata Kalau kita gak melihat begitu Karena virus di Amerika yang A A Which is laboratoriumnya Amerika Oke Yang di Wuhan B Karena Amerika pun Ada teori konspirasi juga Bill Gates kan beberapa tahun sebelumnya Udah bicara Bahwa Akan datang satu pandemi yang Yang luar biasa ya Pak Betul Makanya kita bilang Yang beroperasi tiga Jadi Israel sebar di Di Eropa Oh itu Israel Israel Yang Wuhan disebar di Wuhan Nah yang Amerika disebar Sama kelompok farmasi Yang ke Indonesia nih yang mana nih Nah ini yang saya Menantang pada semua Bayo Malukura adalah Yang di Indonesia nih yang A Yang B yang C Itu yang kita harus tentukan Jangan Wah ini obatnya Corona gini Ini begini Jadi saya bilang Jangan naif Naif amat bos Jadi pejabat bos Pakta dulu Dari science kita Ini yang A Yang B yang C Gitu Makanya saya kalau ngomong Pejabat kan Dalam tanda petik Gak pernah ngomong Satu nama Pak Ambil aman Ambil aman Jadi seorang Mardigu itu ada Ada takutnya juga ya Jadi gini Kita bukan takut Kita ini mencintai Tanah air kita Tetapi pada saat Kita berbicara Terlalu kenceng Beberapa merasa Alergi dengan Pendapat Berbeda pendapat Muscle knowledge Berbeda itu Tidak biasa Nah kita Pernah 6 tahun di Amerika Pernah tahu bahwa Berbeda pendapat itu Biasa saja Bahkan dibilang Asshole Son of a bitch Biasa saja Disana Disana Nah Argumen juga hal yang biasa Selama berbasis knowledge Gitu Nah kita tahu bahwa Di Indonesia ini Kita nih Belajar demokrasi Masih belajar Jadi beda pendapat Itu dianggap salah Apalagi Masalah knowledge-nya berbeda Misalnya saya memahami Bahwa printing money It's okay Selama untuk Industri Dan Manufaktur Gitu ya Dan sekarang BI akan mencetak 600 Iya tapi kalau buat BLT Buat create demand Saya bilang Ini masih teori Teorinya Keynesian John Maynard Keynes Itu bilang Di dalam tahun Depresi Amerika Tahun 30 Kita harus create demand Iya Iya karena mereka punya Manufaktur kuat banget Waktu itu Mereka punya mobil Ford Mereka punya Rockefeller Punya ini Punya Gasolin Dan segala macam Terus punya Apa Thomas Alva Edison G punya Punya ini Jadi manufakturnya Tidak masalah Create demand Nah di Indonesia Ini yang jatuh Kan bukan demand Yang jatuh adalah Producentnya Suppliernya Karena kan kita Sudah terbiasa import Nah waktu itu Disuntikkan ke BLT Untuk create demand Ininya sudah tinggal 30% Producentnya Sudah kanker stadium 2 Kalau stadium 2 ekonomi Tapi kan saya tuliskan Raya terbantu lah Pak Sekarang kan Perusahaan raya Sekarang kan Tidak makan Tidak punya duit untuk makan Nah kita Sekarang punya basic-basic aja ya kan Kita mau ngajari Mengingatkan bahwa Bareng harusnya Jadi waktu 600 triliun itu 100 buat create demand 200 buat Kalo demandnya nanti Create Hukum ekonomi Mungkin suplai akan naik sendiri dong Pak Begitu ada kebutuhan Setuju Orang bikin suplai dong Yang kita harus petakan sekarang Kakaknya saya bilang Suka ngeritik Kalau Kalau Najwa Mengkritik anggota DPR Saya sebenarnya mengkritik para menteri Kemana aja lu Iya kan Ini Menteri Perindustrian Harusnya Ini lu yang nanti mau disiram Menteri UKM Ini lu yang mau disiram Gitu lu Kita gak liat giginya Mereka di rumah aja Gue gak tau Apa yang Gue pengen jadi menteri Kayak gitu Kita bercanda lagi Kenapa anda Mendak diri anda Bossman Dari mana sih? Jadi bossman itu Karena saya Anak-anak buah saya Sejak 20 tahun yang lalu Manggil saya memang bossman Bukan karena nonton My Stupid Boss Reza Radian Dari dulu memang bossman Karena saya memang asshole Gitu Jadi saya ini Pengejar prestasi Go-Gather Saya enak banget Orangnya kalau di kantor Tapi begitu di luar Saya lah Maluk sosial Humble Kayaknya Kalau anak-anak Kalau ini Anak-anak di dalam Mana dia kayak gitu Bener gak? Asli mah dia memang asshole Karena mencator Mencator aja Gitu loh Gitu Padahal gitu Saya pikir Saya pikir Gara-gara nonton My Stupid Boss Reza Radian Dia nganggep Dia kan bossman Anak-anak yang wangi Dari dulu ya Gitu Jadi Itu sejarahnya Karena saya Kalau saya di bisnis Ini lah Anda gak akan pernah Mau berbisnis saya Sebagai atasan bawahan Sebagai mitra beda ya Kalau atasan bawahan Saya pengejar prestasi banget Saya bisa challenge mereka Saya bisa Itu ada satu Tapi karena memberikan Kesempatan mereka Belajar Berikan kesempatan mereka Enrich the knowledge Karena itu Saya menekan mereka Jadi kamu mau sekolah mana Kamu ingin sekitar Tapi abis itu Lu bayar itu Gitu Sadis juga Jadi Itulah Kalau bilang Sontoloyo Mana Pak? Sontoloyo Ini satu Satu seri Tersendiri Itu lebih lama lagi Lebih lama lagi Jadi saya Sontoloyo dulu Sejumpuluan Gitu ya Saya ingat Saya masih 10 tahun Suatu hari Pak D saya ini Ceramah di kampung Cerita tentang Pentingnya kita Berislam itu Kafah Total Total Kafah Dia cerita Contoh-contohnya Terus Saya 10 tahun itu Berdiri Jadi orang-orang Pada dulu Saya berdiri Terus Orang kan lah Kalau lagi ngomong Brother tahu deh Kalau lagi ngomong Terus ada orang berdiri Jadi kan nganggu Terus apa Ngapun ten Pak D Mau nanya yang tadi Ya apa Kita ini Islam harus kafah Tapi kita Sholat aja Bacaannya beda Sama Rasulullah Sama Beda Pak D Itu di tahiyat akhir Kan Ya Allah belikanlah Kesejahteraan Kepada Nabi Muhammad Pada Nabi Ibrahim Nabi Muhammad Baca apa Allah Bacanya lain Saya bilang gitu Oh maur Sontoloyo Jadi dari kecil Sontoloyo Sontoloyo Sudah Sudah Ibu saya Duduk Malu-malu Ubur berang 10 Belum wakil balik Di Malang Di Malang Belum wakil balik Jadi istilahnya dosa Mas orang tua yang manggung Benar Belum wakil balik Bebas Bebas Setahun kemudian Haul Lebih gede Mbah saya Haul Lebih gede Cerita tentang Perilaku Rasulullah Yang penuh dengan Apa namanya Kesantunan Bahkan istrinya suatu hari Aisyah Salah ngasih gula Ngasih garam Sehingga asin Tapi dia tidak tegur Dia cuma panggil Eh Aisyahnya diminum Aisyahnya minum kan Oh maaf asin Jadi dia tidak menegur Tapi dikasih contoh Terus dibetulin sendiri Wah betapa anggunnya Saya berdiri Ngomong gini Mbah saya bilang Ngapunten Mbah Kayaknya gak mungkin Salah Mbah Karena gini Gula itu Jamannya Rasulullah Aren warnanya merah Garam itu putih Gula rafinasi Itu baru ada Abad 17 Pakai tepu Jadi itu gak mungkin Salah Itu hadisnya Salah Suntul Mamuk Mbah saya Langsung Bansur-bansur Angkut kita Itu 11 tahun Jadi dari dulu Memang saya Suntuloyo Jadi Terserah saya benar Apa salah Tapi saya merasa Enggak lah Kayaknya gak mungkin Salah dong Merah Kalau merah Mbah putih Kalau putih Mbah putih Mbah salah Bener gak Ini yang saya mau cerita Bahwa Gitu lah Suntuloyo Dan melekat Sampai sekarang Melekat Karena kan Begitu saya nanya Sesuatu Suntuloyo 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 Oh rupanya brand Kalau anda ngomong Sesuatu yang Gak sama dengan Pikiran orang Ya leneh Memang dari dulu Dan lucunya Suntuloyo itu turun Ke Ke anak saya Si Patul Semua Semua Empat anak saya Contohnya gini Kemarin Lagi sahur Syafo 13 tahun Syafo Syafo nanya Ayah Bagaimana Cara kita Diampuni Sama Allah Adiknya Malkiah Sebelas tahun Nanya Kita harus Buat dosa Mas Ngerti gak Kalau gak Kalau gak Dosa Harus diampuni Tiga tahun Yang lalu Kita ke Bali Kita naik Banana boat Ini segala macem Gitu Ulang di bandara Gimana Malkiah Kamu suka gak Bali Suka Ayah Bali Kenapa Ayah gak beli Berapa Harga Bali Gue gak pernah Mikir Bali dijual Terus Syafonya Bila Ayah Kalau Bali Ada harganya Bumi Harganya berapa Bisa kita beli Ngerti gak Suntuloye itu Turunan rupanya Menurun Menurun Otaknya Kayak gitu Saya mikir Karena Itu gak jadi Dalam Semalam Ternyata Anak Suntuloye Repot juga Kenapa lebih Milih Nicole Kidman Daripada Angelina Jolie Attitude Attitude Jadi Saya melihat Dia Grace Anggun Sekali Seorang wanita Yang anggun Kalau Angelina Jolie Dia lebih kososial Dia cinta Sama Buktinya Anak dia lima Dari berbagai Ras Terus Terus Dia sangat Apa namanya Sangat Sosial Nah Saya lebih Mengagungkan Karena saya dari dulu bilang Gue ini Watonnya roco Jadi orang Kalau disamping aku Harusnya kayak Nicole Kidman Gitu loh Oh gitu ya Itu kan sombong Jadi orang Sekali sombong Gitu Ini Guyon Ini Guyon Anda pengagum LB Murdani Banget ya Bukan banget Sekali Karena beliau Adalah Orang yang Pertama kali Jadi Percaya kepada Mas Woy Betul Jadi dia Di hari pertama Saya Berada di Indonesia Dia adalah orang Yang pertama kali Menyambut saya Tahun 91 Waktu Anda baru pulang Dari San Francisco Anda pendidikan Bukan bidang bisnis kan Bukan Bukan Applied psychology Psychology Jadi banyak orang nih Mas Woy Ini apa sih sebenarnya Usaha Ahli Micro Apa istilahnya Micro Expression Bisa Hipnoterapi S2 nya kan Memang Criminal Mind And Forensic Investigator Jadi Kemudian Kita ngambil Ada short course Untuk Untuk Disertasi Saya adalah State Sponsor Terrorism Jadi Disitulah Saya mengenal Tentang dunia Terrorism 4.0 Dimana Disponsori oleh Negara Kalau Terrorism 1.0 Adalah Misalnya Kayak kartel Medellin Pablo Escobar Dia menekan langsung Kalau 2.0 Sudah kayak ISIS Dan lain 3.0 Dan 4.0 Negara Jadi state sponsor Terrorism Jadi kayak Negara-negara Libya itu Dikonsider sebagai State sponsor Terrorism Dan itu Yang dipelajari Itu yang dipelajari Karena itu Waktu pulang Pak LB Beliau Murdani Menyatakan Bahwa Ini orang Cukup berbahaya Karena waktu dulu Indonesia Cuma dua orang Yang melakukan State sponsor Terrorism Pak Harto Dan Pak Murdani Jadi dia Mengawasi saya Istilahnya Dan saya waktu itu Kan tidak bisa Ya Karena itu Kedekatan kita Sama dunia Shadow Yang saya bilang Itu Karena Beliau Yang mengajari Langsung Dan hari pertama Saya ingat Ditanya Apa tugas Intelligent Saya bilang Di akademi Kita bilang bahwa Intelligent adalah First line of defense Jadi First line of defense ini Pertahanan Garda terdepan Dari sebuah pertahanan Itu adalah Intelligent Nah First line Karena itu Intelligentnya itu Harus Mengendusnya tajam Kita bukan Intelligent Ada enam fungsi Intelligent Salah satunya Spy Salah satunya Mata-mata Jadi kita Bedain Kemudian Saya bilang First line of defense Dimana Garda terdepan Sebuah pertahanan Adalah Intelligent Jadi Intelligent itu Ibaratnya Anjing itu Herger Buas Tajem Bengis Bahkan sebelum Bergerak pun Karena dunia pertahanan Adalah eradicate threat Ini harus dicatat nih Ini sebagai pelajaran aja Bahwa tugas pertahanan Tugas militer Adalah eradicate threat Meniadakan ancaman Tugas polisi Adalah Mempidanakan ancaman Jadi kalau perlu Belum ada ancaman Sudah hilang Itu diinterja Itu diintelligent Belum ada ancaman Jadi ini cenderung Antelajaran Cenderung ada threat Atau ancaman Sudah dihilangkan dulu Karena itu kesannya Melanggar HAM Kesannya Nah Barat Untuk membuat kita Tidak canggih Dianggap Hak asasi manusia itu Tinggi Padahal pertanyaan Sederhana nih Saya tanya Sahabat semua Saya tanya Mas Hilmi Saya tanya Tinggian mana Human right Sama nation right Nation right Dan itulah Pak Murdani Pesan ke saya Nation right Lebih tinggi Yang membuat Indonesia ini Intek Indonesia ini utuh Indonesia ini ke depan Menjadi bertahan seribu tahun Karena nation right Di atas human right Nah sekarang Human right Memang lagi didungung-dungungkan Kita harus meet Halfway Benar gak? Ini harus turun Ini harus naik Nah inilah kita Pentingnya mengedukate Karena itu saya punya Masa knowledge Agak berbeda nih Itu saya terus Deliver Mas Bowie itu Tahunya terlalu banyak Dia ngerti Terorisme Makanya sebelum-sebelum Dia lebih dikenal Di TV itu kan Kalau ada terorisme Dipanggil Untuk minta pendapat Tiba-tiba dia menjelma Menjadi youtuber Yang gila Jutaan follower Ya punya Masa juga gitu Jadi dia punya Apa ya Binaan Para pengusaha Saya kemarin diundang Waktu kita bikin CEO Mastermind Waduh Ini orang kayak Nabi gitu Apapun yang dia Dia katakan itu Wah Diterjemahkan Apa namanya MMBC ya Pak? Iya Iya Kita ada 4.700 alumni MMBC Yang saya MMBC itu? Millionaire Mindset Bootcamp Bootcamp Dan itu fanatik ya Pak? Fanatik sekali Karena kan kita gini Kita tuh Merasa bahwa Kita tuh Pengen Bersama-sama Orang selected person Jadi gini Kenapa harganya harus 7 juta, 6 juta, 8 juta Dan mahal Mahal sekali Karena kita memang Ingin Mereka Yang berkumpul Adalah mereka Yang mau sacrifice Jadi dalam bisnis itu Dalam investasi itu Bukan how much money You can get Tapi how much money You willing to sacrifice Kalau mereka cuma berani Sacrifice yang 100 ribu Ya dapetnya 100 ribu Apalagi mereka yang moderate Modal dempul urat gitu ya Yang cuma Oh, gratis Kenapa ini kan ilmu Ya lo dapet yang gratis juga Lo gak dapet ini Tapi kalau dengan yang 8 juta Lo sacrifice Anda akan mau dapet the most Nah Dengan 300 orang ketemu bareng Yang masing-masing mau sacrifice 8 juta Terus mereka 3 hari 3 malam Ngumpul bareng Abis itu bisnisnya ribuan Dan berapa kali Itu menjadi power Jadi saya ngalami Saya diajak kalian Mas Hoi Kemarin kita bikin Maret ya Maret Maret Itu kita bikin CEO Mastermind Fee nya investasinya 14 juta Ya ikut 100 orang Gila Dan disyaratkan Om Zed minimal 5 miliar Saya gila Ada satu orang ketemu Bapak-bapak Om Zed nya berapa Mas 1,4 ribu Ya itu Ikut Dan fanatik Fanatik Gak pernah komplain Gak pernah ngomong kemahalan Dan malah ke waktu itu Kita mau bikin kelas lagi Tentang How to Do the pitching gitu Ya komunikasi Itu langsung penuh Nah ini pitching itu penting sekali Karena bagi teman-teman Pebisnis Kita tahu dari 1000 orang Hanya 17 orang di Indonesia yang pebisnis Oke Tapi pebisnis kita ini Kita pengen scale up Betul Iya kan kita pengen scale up Nah kelemahan yang paling Kita berdua Kita udah mereview Dan teman-teman nanti Kita pengen contribute Ke teman-teman adalah Kelemahannya adalah di pitching Ya Karena Pitching itu harusnya Dengan kurang dari 5 menit Investor udah dapet Aha momentnya Aha Aha Gitu kan Atau bahkan Kalau lebih powerful lagi Tiga menit Udah cuman tiga menit Dapet aha Dapet wow Aha Terus wow Gue mau Itu Wow itu gue mau Iya gue mau Wow itu gue mau Nah kita ini pengen Merasa Saya merasa mengusulkan Dan mas Helmy juga Mengusulkan kita gini Jadi teman-teman Kita akan membuat Pitch deck ini Menjadi Serial workshop Jadi mungkin ada Youtube nya Mungkin ada Kelas nya Gitu ya Penting sekali karena 3 menit itu Can change your life Nah itu yang kita mau Mau ini Jadi ini Oh iya Jadi ini yang sedang Saya siapin dengan mas Wowi Saya tahu banyak sekali ide Berkeliaran di luar sana Tapi kan butuh Bantuan modal Butuh angel investor Mencari investor itu Sulit loh Minta waktunya sulit Nah kadang-kadang Kita kan ada sebuah kebetulan Ketemu di tempat parkir Di kawinan Di lift gitu Oh ketemu investor Ketemu Gita Wirewan Ketemu Sandi Uno Ketemu Pak Dalen Iskan And so on gitu Mereka cuma punya 3 menit Pak gue punya gini-gini Mau gak Pak Saya butuh gini-gini In 3 menit Gue mau Itu yang Kita latih ya Pak Itu Itu gini Karena Nah ini yang menarik Banyak pelatihan di luar sana Yang melatih bukan walk the talk Walk the talk itu adalah Orang yang mengerjakan Apa yang dikatakan Yang sudah melakukan Yang sudah melakukan Nah banyak sekali teman-teman Gak salah Mereka mengajarkan Dapet 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 Pelajaran Tapi waktu di aplikasikannya Agak kurang membumi Karena Ya yang Yang mengajarkannya Berilmu Tapi bukan berpengalaman Nah Kita tuh ingin Teman-teman nanti Kalau join adalah Yang mengajarkan adalah Berilmu dan berpengalaman Apa Yang kita datangin Bener-bener tadi Seperti Pak Gita Wirewan Yang kita datangin Mas Irwan Musri Bener-bener orang yang bener-bener Do the talk Sandi Uno Sandi Uno Ini yang kita pikir Mereka jadi Saya tuh kalau mau investasi Semua yang kayak gini Sisi lain Jadi mereka ini coach juga Waduh Pengikutnya luar biasa Dan dirawat sama beliau Wah Sabdanya beliau itu Dibahas Ini kata coach kita Itu dia dersai Dan saya gak pengen Mas Irwan itu banyak banget Dia punya rumah yatim ya Pak Ya Jadi membantu Berapa anak yatim Jadi saya tuh Gini Saya tuh berhutang Sebenernya Sama Kehidupan ini Berhutang banyak Jadi saya tuh Nenek saya dari ibu saya Dan nenek saya dari Bapak saya Dua-duanya udah 70 tahun Belum pernah berhaji Saya memutuskan Waktu tahun 96 Haji Akbar Waktu itu Saya memutuskan Menghajikan mereka semua Jadi dalam haji saya itu Saya memang tidak terpikir Untuk melaksanakan haji Buat saya Karena mau tawaf Mau itu segala macem Mbah saya pasti kerepotan Jadi saya lebih nolong ke mereka lah Saya cuma yang farduk-farduknya aja Puncaknya adalah Waktu lempar jumroh Bayangin Dulu Mina masih satu loh Sekarang dua aja Masih ada yang korban gitu Masih satu Jadi bayangin Ini 25 tahun yang lalu Di momen itu Mbah saya waktu mau berangkat Saya bilang Le Manggil saya yang toleh Le Belum Mbah gitu Udah sekitar dua Terus saya gelisah Karena Mbah saya Mau lempar jumroh gitu 72 tahun bayangin Terus Saya baca Apa namanya Quran Tapi terjemahan Biasakan kita ini Wuduhnya kurang ini Jadi Arab-Arab Yang itu Belum canggih Saya baca Surat Al-Khafi itu Cerita tentang Nabi Musa Ketemu sama Nabi Hidir Terus Nabi Musa Belajar sama Nabi Hidir Terus intinya Nabi Musa gagal Karena banyak nanya Padahal suratnya Nggak boleh nanya Nah akhirnya Dibuka sebuah rahasia Sama Nabi Hidir Kenapa harus Memperbaiki Rumah Yang Nabi Hidir Itu milik Anak yatim Dan anak yatim Itu ada harta Sambil stabil Anak yatim Ada harta Saya stabil Ini menarik Ini kan password Berasih saya Berasih saya Beragama Saya bukan orang pintar Walaupun Yang pesantren Mbah-Mbah saya Yang ngajari Ini password Saya nggak usah Analisa lagi Nggak usah pakai Arti-arti Terus saya kaul Saya punya 11 toko Namanya Mirah Toko swalayan Dulu kan tokonya Belum swalayan Dulu toko kelontong Itu kan harus ada yang nunggu Mau beli apa Kayak ngongkoh lah Mau beli apa Harus kita layani Toko swalayan Masih nggak ada Kita mungkin pertama Yang punya 11 Gitu ya Nah Saya niat Dalam hati Saya bilang sama Kan adik saya yang ngelola Saya bilang Pulang satu Saya mau jadiin Rumah yatim deh Gitu Karena Di rumah yatim ada harta Dengan miaran anak yatim Saya jadi tajir nih Itu di kepala saya Ini trading sama Tuhan Ini saya jahat nih Gitu Kemudian Udah itu Saya taruh Terus saya lihat Kok agak sepi Saya bilang Mbah Bismillah yuk Berdua berangkat Saya gandeng mereka berdua Terus Apa yang terjadi Itu Ini true story Sampai merinding saya Itu di Di apa Kan ada lingkarnya Jumrah akobah Itu kan ada Ini Mbah saya itu sampai nempel Bismillah Allahuakbar Jadi cengkling Cengkling Kok kosong ya gitu Udah Pulang lagi Terus teman-teman jamaah yang lain Loh Udah Jumrah Sudah Mbah bisa Bisa Kosong kok Kata Mbah gitu Mereka kesana Balik lagi Mana penuh Saya bilang Ngerti gak Something Something Wah Gue harus commit nih sama ini Pulang Satunya saya jadiin Apa Namanya Yaasan Yaasan Husnul Khotimah Awalnya Terus Karena saya gak ngerti manajemennya Ada sahabat saya Dari Pesantren Hidayatullah Itu yang memanage Ini softwarenya Ini hardwarenya nih Nah bertahun-bertahun Bertahun Ternyata kita sering kelebihan Jadi kelebihan beras Kelebihan Anaknya cuma 47 Dapatnya 3 ton Akhirnya kita ngasih ke Cilember Cilodong Ngasih ke pesantren-pesantren yang lain Sekarang ini sudah 90 Pesantren yang anak-anak Kalau seratusan atau lima puluh Ini sekitar 6 ribu Ya karena Nyumbangnya ke kita Kita ubah akhirnya menjadi rumah yatim Indonesia Nah sumbangan ke sini Yang jadi masalah kita Bukan seperti Apa Basna Seperti rumah zakat Yang uangnya dikumpulin Kita dapat 1 miliar Bulan itu habis Dapat 2 miliar Bulan itu habis Sekarang kita gak pernah saving Emang untuk distribute Bukan untuk ngambil Terus ambil turunannya Itu bukan kita banget Jadi cara ngelolanya ya versi kita Versi Santo Loyo lah Itu jadi kita punya Nah Alhamdulillah saat ini baru Berapa? 6 ribuan kira-kira 6 ribuan rakyat ya? Tapi kita cuma manajemen Dan memberi Alhamdulillah tiap bulan sih Antara 3-5 miliar sumbangan orang Nah yang jadi masalah Kalau kurang Kita nelfon kita Karena itu Kita suka Mohon maaf Sekali lagi Ini mungkin ada Confession ya Pengakuan dosa Kepada teman-teman semua Kenapa saya punya holding Di Singapura Karena di Singapura Kalau di Indonesia kan Kalau Mas Helmy Untung 10 miliar 25% diambil Untuk pajak Kalau di Singapura cuma 11 Jadi terkadang saya Akuisisi dari sini Jadi ada selisih 7% Buat rumah yatim Indonesia Ngerti ya maksudnya Jadi saya Sebenarnya transfer pricing Sebenarnya saya nakal Tapi itu bagian saya Gini Saya merasa Kalau duitnya 10 miliar 25% diambil Kan 2,5 miliar Buat Gayus Sepala gue nyut-nyutan gitu loh Buat Gayus Satu Yang ini gue ambil Cara lain Jadi saya bikin Ini confession Saya bilang benar Kata Mas Helmy Kalau Nggak dipanggil Mas Helmy Saya nggak akan pernah terbuka Saya tetap misterius Saya tetap di belakang Saya tetap orangnya shadow Benar nggak Di sini saya bukain Sekalian confession Bahwa Kalau short balance-nya Anak-anak bilang Pak bulan ini Agak kurang Oke Gue harus ngambil Dari yang sisi Yang sini Tapi Nggak semua Nggak semua pajak Itu gayus loh Gue Iya makanya Itu 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 joke gitu Itu joke gitu Gitu Don't take this serious Tapi saya Confession-nya benar Jadi kadang-kadang Kenapa saya punya holding Di Singapura Karena pendapatan saya disana Lebih kecil Jadi kenapa orang buat Ada banyak bukan saya doang loh Mas Andi juga Paling ada juga gitu ya Kita nanti kita tanya Kita cek Why dia punya Panama Paper Why punya kayak gini Hanya karena selisih Tapi kalau selisihnya Dari 100 miliar Yang cross Gitu loh Seberapa Indonesia Anda Pak Menarik pertanyaannya Seberapa Indonesia Anda Saya ini berhutang banyak Karena 6 tahun saya kuliahkan Dibayari negara Nah Jadi saya berhutang banyak Sama negara ini Jadi kalau negara minta Misalnya kayak Peristiwa Sembilan Lapan Sembilan Sembilan Malino Tentena Tapi dalam marhum sahabat saya Yang Apa namanya Jose Rizal Dari Dari Mercy Kemudian begitu Negara minta saya Di Peristiwa Sampit Mendamaikan Antara Madura Dengan Dayak Waktu itu adalah Konflik horizontal pertama Di Indonesia Negara saking gak ngerti Pakai sebuah yayasan Minta Ke PBB PBB menunjuk yayasan ini Dan yayasan ini pun Gak ngerti Juga meminta saya Untuk mendamaikan 100 Dayak 100 Madura Kita Menggunakan teknik Ini dan Sampai sekarang Saya kalau ke Sampit Udah kayak keluarga Gitu ya Kalau ke Ambon Juga sama Gitu Dan Kalau negara minta Di 2004 Dimana 26 Desember Tsunami Besoknya itu Saya sudah di Mualaboh Gitu ya Udah 3 bulan Nah ini ada sahabat saya Yang sekarang ini udah bintang 2 Waktu dulu masih mayor Yang berada nikahin Si Jangan disebut namanya nanti Nanti jualan dia Oh iya Itu ada terbukti Buat 3 bulan kita disana Kita gak tau dia pangkatnya apa Kita kontribute gitu ya Nanti teman-teman bisa kesakitan Saya jadi MC Nikahin Ini kalau negara minta gitu ya Saya pasti Pro bono Jadi apapun yang Anda lakukan Sebenarnya Memberikan masukan Saya tidak menjadi kritik Itu adalah Tanda Lambang cinta Ada kepada Indonesia Betul Betul Jadi gini Saya itu merasa Ini versi saya Tapi mungkin saya Kebablasan Mencintai Indonesia Saya itu merasa begini Bahwa Saya itu Agak miris Begitu negara itu berhutang Ya Maksudnya Kok ngono sih gitu ya Dalam bisnis pun Kalau bisa equity call kan Jangan Jangan debt langsung Jangan debt gitu loh Nah equity itu artinya Kan pakai aset Nah saya itu merasa Saya itu merasa Indonesia itu punya Namanya sovereign wealth Kekayaan Sovereign Sovereign wealth Nah Aramco Itu menginspirasi saya Aramco Saudi Saudi itu Menginspirasi saya Jadi gini Saudi tahu bahwa Cadangan gas dan minyak Dia cuma ada 40 tahun ke depan Dan sekali dibuka Itu gak bisa ditutup Oke Jadi mereka harus keluarin terus Ini terjadi Kenapa harganya murah ya Nanti saya akan sampai sana Apa yang terjadi Kalau minyak ini habis Sementara Saudi ingin 1000 tahun lagi Masih ada Pelajaran kedua Ada negara yang namanya Nauru Nauru itu penghasil P2O5 Fosfat Fosfat yang dari Kotoranburung ya Kotoranburung Dan brother kita Satu adalah Embassy-nya di sana Special employee Special employee Tanya beliau Itu kalau kita mendarat di sana Itu di jalan tol Berhenti dulu jalan tol mendarat Dulu negara itu sangat kaya Bahkan toilet papernya Mungkin pakai US dollar Tapi sekarang negaranya bangkrut Karena P2O5-nya sudah habis Nah Saudi gak mau P2O5 Saudi gak mau cadangannya habis Terus negaranya Dia melakukan Kalau di dalam corporate itu Namanya corporate action-nya berubah Berubah dari A menjadi B Di dalam kaya gini Dalam corona ini Kita bisa merubah corporate action Untuk survival kan Oke Nah dia melakukan country-nya Melakukan country-nya Action country-nya berubah Yang tadinya petro dollar Jual petrol Dapet dollar Dia forward Dia itung nilainya 3000 Triliun dollar Di forward Di forward itu artinya Sekian persennya diambil di muka Oke Dia ubah country action-nya Menjadi service country Karena dia tahu tamu Allah Sampai akhir zaman ada Ada Dia mau ubah itu Itu menjadi income dia nanti Di forward diambil Nah itu namanya Sovereign Wealth Fund Nah Indonesia Itu kalau di audit ya Pasal 33 nih Teman saya Stam with Nick Hilton Bilang Your country is very very smart Karena bukan punya Hanya punya SDM Sebenarnya Smartnya karena pasal 33 Tapi ini sudah di aplikasikan ya Nah Jadi balik lagi Nah kalau kita dengan Nickel ya kita audit Anggap Nickel punya 1000 billion Copper 1000 billion Tantanum 1000 billion Uranium Uranium Di audit gitu Nah kita forward Ambil di muka Ambil di muka Ini jadi milik Anggap Singapura Ambil di muka Ini kita ubah menjadi Sebuah grand plan kita Apa? Kita menjadi negara industri kah? Negara food security Karena yang saat ini Semua orang punya Kita harus punya world domination Ya Kita harus ada yang kita dominasi Ya Amerika dengan military dominasi Cina dengan Apa namanya Apa? 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 Ekonomi domination Korea dengan heavy industry Dan cosmetic Terus Semua harus ada dominationnya Nah Kita harus punya Misalnya kita mendominasi Mineral dan Mineral dan batubara Karena apa? Indonesia itu dikaruniai Suatu hal gini Kalau berada punya Bola dari plastik Ya Diputer Terus dalamnya kasih glitter Maka glitter itu akan nempel di tengah Ya Nah mineral itu sama Di ekuator Di ekuator itu Itu memang hukum alamnya Kalau dulu kita SMA Kita harus ngafalin Tabel periodik Ya Kita Halih libur nanti Kita rebus kubis Perancis H-E-L-E Itu kan besok minggu Cari seribagina Saya gak tahu teman-teman Masih ingat gak pelajaran fisika itu Apa kimia itu Nah Ini semua ada Mulai dari yang berat Yang ringan Yang rare earth Yang segala macam Ada Nah Itu di audit Itulah menjadi power kita Untuk printing money Kan kesel kita Kalau Bos Lo tahu gak ini peluang Bener gak? Sesederhana itu Dan lo punya power Gue gak punya power Gue cuma bisa ngomong-ngomongannya Di social media Makanya saya calon Semoga ada yang mendengar Pak Iya Saya pikir ada yang mendengar Pak Harus Ada yang perhatikan Nah kalau Dengan 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 Sosial media Nanti kita ini adalah Ini Saya mudah-mudahan Kedenger Vibrasi saya Saya bukan mau kaya Dari situ Saya bukan mau Apa namanya Jabatan politik Saya bukan public servant Bukan gue banget Melayani orang itu Bener Berarti tahu Kita udah lama Saya bukan Jadi Bayangin Kalau Pak Jokowi Ampel Gue gak bisa kayak dia Pak Jokowi ya Kalau ketemu 10 orang gak pakai Sepatu Pak Jokowi bisa Copot sepatu Menjadi sederajat Lu gak bisa Si gak bisa Ada 10 orang gak pakai sepatu Gue gak bakal copot sepatu gue Gue mendingan beliin 10 dia sepatu Supaya kita sama juga Tapi gue gak mungkin turun Kan saya gak ada humble-humbelnya Gimana gue bisa Jadi presiden Dia bilang Gak mungkin Tapi konsep kita ambil Siapa aja boleh terima Nah kegergetan saya ini adalah Kalau lu gak denger Akhirnya saya menggunakan Kalimat yang agak nyinyir Karena Suara anda itu Pak Di narasi video itu Sinis Nah ini menarik nih Nah teman-teman Ini saya mau cerita Ini gurunya Ini gini ya Misalnya teks itu Teman-teman yang buat Kasih ada tim yang buat Saya harus marah Padahal saya kan orangnya happy Saya gak ada masalah Sama kehidupan ini Bener gak? Gue gak ada masalah hutang Gue ada masalah ini Ini rekening gue oke-oke aja gitu loh Happy-happy aja Terus saya harus marah gitu Ini teman-teman Ini notenya Ini beliau yang ngajarin Jadi saya di depan kaca Saya ingat kata-katanya Mas Helmy Mas Wowi Mister Bean itu Sebelum syuting Itu 30-60 kali Di depan kaca Dia action Sampai dia ketawa Dia baru take Baru ambil Oke saya bilang gila Gue berdrama nih Saya bilang gitu Jadi saya di depan kaca Saya emosi Cara emosi itu gini Kaki dinaik Dikini Kayak orang frustrasi 2-3 menit kemudian emosi Baru saya bacain Makanya kesannya saya emosi Emosi Gitu loh Kesannya saya ada getar-getar marah gitu ya Nah Jadi sebenarnya ada drama di belakang itu Habis itu Karena itu abis 2-3 rekaman Sepala saya suka musik Karena itu bukan buah banget gitu Tapi demi message itu tercapai Fiturannya dapat Pak Demi message Itu lah saya belum Dan ini ada satu lagi brother Yang ngajarin Sahabat kita Pak Teddy Darmanto Penting sekali Jadi gini Apa bedanya acting Pura-pura menjadi Sama menjadi Jadi orang kalau mau dapat Oscar Itu bukan pura-pura menjadi pegawai Tapi menjadi pegawai Jadi ini beda nih Karena itu kalau main sinetron Dia pura-pura Menjadi supir Pura-pura menjadi orang miskin Gak akan pernah dapat Oscar Yang main di sinetron Ini beliau yang ngasih tau Sama satu lagi Pak Teddy Darmanto Tapi kalau mau dapat Oscar Itu harus menjadi Lebur Harus lebur Nah Jadi di Disneyland Hari pertama kerja Itu direksinya turun HRD Direktur HRD Yang bilang You are king You are queen Ke cewek Tapi selama 8 jam You are Still Apa namanya Pelayang Lo janitor Lo menjadi janitor Apa Begitu dia Bener-bener Dia tidak acting Bener-bener full heart Karena itu tipsnya Gede-gede semua Bener gak Tapi begitu selesai jam kerja You are king again Gitu loh Nah Itu-itu Dapat Karena itu Disneyland Is the most happiest place on earth Bener gak Saya pengen gini Ini kalau gue jadi presiden nih Kayaknya menteri pendaya Atur negaranya Gue sekolahin ke Ke Disneyland Supaya Indonesia Menjadi the most happiest Country in the world Gitu Karena menjadi Selama 8 jam Dia menjadi ini Menjadi ini Habis itu dia king We are king Bener gak Gitu Nah Ini adalah resep Bagaimana suara tadi Karena saya bukan pura-pura menjadi Saya menjadi 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 orang yang Ya gitu lah Gitu Ini gurunya Aduh ini 2 jam gak kelari deh Saudar Tapi jarang loh beliau Bongkar-bongkaran gini Karena banyak orang gak tau Sisi-sisi lainnya Mas Woy ada tau Bahwa dia betul-betul pengusaha Gila Usaha apa aja gitu Kita aja ada berapa kali Ada usaha apa aja Dan Dia adalah seorang tipe dreamer juga gitu Kreator Wah mimpinya luar biasa Tapi dia punya sisi yang sangat luar biasa Mulia Dia punya rumah Yato Yate Menyantuni 6 ribu orang Saya gak tau dapat sumbangan dari mana Itu tetap jalan Apapun yang terjadi Dan dia tetap memberikan kontribusi Dengan caranya gitu Kalau biasa-biasa aja disampaikan Mungkin gak didengarin orang ya Dia punya pengikut 4.700 gitu Sangat fanatik Orang-orang sukses Orang-orang hebat Ya orang-orang yang sangat positif Dan Saya alhamdulillah Masuk ke dalam lingkungan ini Dan kemudian Nah ini barangkali kita bahas berikutnya aja Orang kan ada yang ngomongnya bagus Ya tapi Perbuatannya tidak mendukung Beliau ini sama nih Walk the talk Walk the talk aja udah salah Walk the talk itu adalah Orang yang menjalankan apa yang dia sampaikan Beliau orang itu Tapi beliau ada bonus Satu lagi Nyari walk the talk aja susah Beliau adalah seorang penulis yang baik Ada penulis gak bisa menyampaikan Ada orang menyampaikan bagus Beliau penulis yang baik Termasuk nulis novel Wah saya baca Gila Saya bilang temen saya satu Ditulisannya Lebih bagus dari saya Tentang apa Ferrari yang dicuri Grand Tech Ferrari Grand Tech Ferrari Itu cerita nyata gak sih? Cerita nyata yang didalamatis Jadi Iya Jadi ceritanya itu true story Jadi sahabat saya dulu Namanya I Sebenernya Dia suatu hari Dapet Bapaknya adalah Titik-titik pajak Jadi Jaman tahun 80-an Jangan tanya Kalau ini kan belum-belum Seketat sekarang Dia itu sekolah dibayari Oleh orang tuanya Dikasih 150 ribu Untuk 4 tahun Dolar Artinya ditaruh di muka Dia spending ini Untuk barang-barang mewah Termasuk Ferrari tadi Suatu hari Saya gak kenal dia Saya gak kenal dia Sekarang saya nanti Bawa kenal Ini lorangnya gitu ya Sekarang He's my partner in crime gitu ya Ini true story Nah Terus Saya dari dulu Memang Di San Francisco Di Amerika Karena ikut Permias tuh Anak-anak bilang Lu kalau ada Problem Orang ini aja Ini orangnya problem solver Ini Problem solvernya dalam arti nakal Ini saya kasih contoh Sebelum Sebelum dia Nah Problem solvernya Misalnya gini Suatu hari Saya kedatangan Suatu anak Cina Saya kalau ngomong benar Karena memang rasnya Cina Dan orangnya Tapi dia sahabat saya Dia milik bank Dia dateng bilang Gue L Iya gue tau Lo ngapain kesini Bokap gue belum ngirim duit Terus lo mau minyum gue duit Apa minyum gue duit Enggak sih Katanya kalau sama lo ada ide Gena Pacar gue di Oregon Ulang tahun Gue gak ada duit Lo ada ide gak Itu mercy lo tuh Iya deh Sini kuncinya Mau diapain Jadi saya colong pelaknya Saya taruh mobilnya Lo asuransi kan Kemudian Asuransi kan bayar Terus pelaknya saya balikin lagi Jadi dia dapat 2000 dollar Waktu itu Ngakali asuransi Wah thank you ya bro Gitu Itu kan bajingan Sudah Di Amerika dia temunya Ilmu yang gitu Tapi itu Dark side Sisi lain The other flip of Mardigu Makanya saya bilang wudu Saya gak pernah penuh Dosanya banyak Terus Nah ini juga sama Jadi itu udah dari mulut ke mulut Kalau ada peran Nah Tau-tau ada telepon saya Terp Dari Kansas ini Saya bilang Oh iya Gue Gue gak tau siapa lo Saya bilang Gue ada masalah Masalah lo jangan kasih gue Gue bisa kasih lo 5000 dollar Oke Kita kasih lo 5000 dollar We're talking Gini Gue Nyokap gue sekarang di LA Dua minggu lagi ke Kansas Kalau gue Dia ke Kansas tau ini barang Dia ngamuk pasti Terus Tolong bawa mobil ini Lo umpetin Kata dia kayak gitu Dah Saya jalan Iya gue kasih lo 5000 dollar Kansas SF Itu kan Empat negara Empat time zone kan Amerika Hampir enam kan Tiga time zone gitu Wah Dua hari dua malam nih Dua hari dua malam nih Gitu ya Terus itu November lagi Waduh Udah mau musim dingin ya 5000 Kurang kali Tapi gue tambah di tengah-tengah Gitu Saya panggil temen saya Si B ini Bro Join Apa Bawalah yuk kita Oke oke Cuma Jadi naik pesawat Dibayarin sampe sana Itulah ketemu dia Ini kunci Nifulus Jalan 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 Ter-red Ferrari Tesla Rosa Gitu ya Oh jalan Kita ada poin Ketemu di Tacoma Saya lupa nama daerahnya Tacoma ya Dua jam kira-kira Dari Kansas Kita Pakai Apa Koin Kling Telepon Bos Kudu udah disini Ngabarin Oh oke Klik pas telpon Apa namanya Dia jawab Udah sampai sana Oke You on your own Maksud lo apa 5 menit yang lalu Gue laporin Bawa mobil gue kecolongan Jadi Gue mau ambil asuransinya Buat nyokap gue Tanya duitnya mana Bener gak So you're on your own Wah gila Anjir Gila kita bawa stolen car Dan itu belum ada Dalam cerita Amerika Tahun 88 Mencuri mobil mewah Kansas loh ini Bener gak Gila bro Nanti dikejar Pakai chopper Jadi kita bawa stolen Jadi kita dipaksa Jadi penjahat Self-defense kita Temen saya sih B bilang Wah gila Ini harus kita ngapain I don't know Terus begitu kita mau jalan Kita tadinya mau Terus Boulder Dallas Colorado Terus ambil Utah Terus kebaca nih Kan orang kalau stolen Dari tengah Ini M2S ini Itu kalau gak ke Miami Ke California Ini kebaca banget Gitu loh Tapi ini tahun 88 Gak kayak sekarang Waduh iduh Akhirnya kita ke utara Ngambil Ke Wyoming Nah Kan utara Montana Wyoming Sepi dong Redneck semua Kita Asia Pakai Ferrari Lo gak yakin Nah ini Nah itu Cerita basicnya Kemudian kita kasih drama Karena Karena setiap jalan Tapi ini true story Setiap jalan Benny selalu nelfon Benny selalu nelfon Saya bilang Lu nelfon siapa sih Dia ini lover boy Lover boy itu maksudnya Doyan Tebar pesona TPP gitu ya Ya sudah saya jalan Terus Wah ada cewek Satu menado Cakep Gini-gini Segala macem Dia nelfon Asal nelfon Namanya cowok lagi Lagi apa Lagi TPP begitu Pocor kan Padau gila loh Ada orang tahu Satu lagi Mengenai ini Ya gitu Nah Yang menarik Saya lompatin ceritanya Yang menarik adalah Kita suatu hari Sudah short semuanya Kita peru partner In crime another Kita putuskan Ini datengin aja deh Bener gak Lalu kita di Utah Begitu dia daten Cep Wah shock Karena dia mantan gue Yang kita harus putus Ini real story Ini real story Mantan gue Yang putus Karena beda agama Dia menado Kristen Kita beda agama Dan kita gak bisa bilang Bahwa kita kenal dong Gak enak sama Benny Lo tau Dramanya gimana dong Nahan masih cintai Karena putusnya Dipaksa Putusnya menarik Jadi baru pacaran Ini Di rumahnya Ini Ini saya ceritain Ini kurang ajar Dipanggil Gue jadi open up something Jadi ada satu Ada satu momen Dimana udah deket Terus Saya mau dateng ke Ngapel lah ceritanya Si tante keluar Eh apa kabar Nah Itu Baik Eh duduk lah Lagi mandi Setengah jam gak keluar Terus dia keluar Sebentar ya Ini ada kartini Ini bagus ya Oh mama Oh papa Dimasuk lagi ke dalam Saya baca Oh mama Oh papa Cerita Sampai habis Dia keluar lagi Gimana Udah baca Itu ceritanya adalah Tentang Suami istri Menikah 25 tahun Happy Tapi tanpa cinta Karena dijodohin Tapi bahagia Singkat cerita Dia keluar lagi Kamu ngerti ceritanya Ya ngerti tante Tante cuma mau bilang Kalau ada cinta tanpa perkawinan Pasti ada Perkawinan tanpa cinta Perkawinan tanpa cinta Gitu ya Jadi Kamu ngerti dong Maksud tante Jadi Halus banget ya Mati Nah Itu ketemu lagi Bener gak Itu ketemu lagi Dalam waktu periode Yang sangat dekat Ketemu lagi Inilah membuat Ini jadi Komedi Romance Tril Jadi Saya sebenarnya Bukan creating Saya memorizing Memorizing Jadi beda nih Tapi Bapak nulisnya Keren banget pak Saya kan penulis novel Jadi Waduh Gayanya itu apa ya Nakal Jadi kayak Dulu bondan nulis juga Alir Tapi kadang-kadang Kayak Nick Carter juga Kebamlasen juga Kebamlasen juga Jadi Ini luar biasa Jadi saya gak pernah Bertemu orang demikian lengkap Dia melakukan Apa yang dikatakannya Dan menulisnya Sama hebatnya Saya berharap Grand Theft Ferrari Atau Ferrari Curian itu Segera menjadi film ya pak Pengen menjadi film Kita bikin Netflix aja pak Kenapa tidak Itu jadi challenge Saya kepikiran Tadinya mau tahun ini Ada Sama Mimpi saya dengan Mas Wowi Berikutnya adalah Kita akan bikin trik Ya saya gak tahu Ini saya ucapkan terus Supaya Supaya ini bisa dikabulkan Kita akan buat Apa Tour dari Tour Route 66 Oh saya bukunya udah lengkap semua Jadi kita akan tour dari Chicago to LA Kita drive Kita berhenti-berhenti Kita bikin film Kita bikin cerita Thank you Sayang thank you Luar biasa Jadi banyak kali yang Anda bisa Oh inilah Seorang Mardigu Seorang Wowi Ya jadi Misterius memang Tetapi hari ini Sebagian sudah dibongkar Jadi Orang boleh ngomong apa aja Tapi saya tahu Beliau adalah seorang Nasionalismenya luar biasa Sampai saya tadi Kasih rapid question China Atau Amerika Tidak dua-duanya Saya tahu jawabannya adalah Indonesia Cara menyampaikan Ya itulah Ya Baik kita akan jumpa Dalam obrolan selanjutnya Bye bye Sampai jumpa